Halo sahabat youtube, ketika saat ini kalian seorang youtuber pemula, saya sarankan menggunakan aplikasi TubeBuddy dan hari ini saya akan sharing kembali bagaimana cara saya menggunakan aplikasi TubeBuddy yang versi HP Nah oke sahabat youtube, jadi ketika kita ingin menggunakan aplikasi TubeBuddy tentunya kamu harus download dulu aplikasi ini di playstore sekarang saya sudah men-download aplikasi TubeBuddy nya dan saya buka aplikasinya selanjutnya tampilannya akan seperti ini, tampilan awal dari aplikasi TubeBuddy nya di bagian atas itu ada foto kita dan juga jumlah subscriber kita saat ini dan ini adalah bagian video ya, ini adalah beberapa video yang sudah kita upload ke channel kita jadi untuk mengedit videonya ataupun melihat perkembangan videonya, kita tinggal klik aja videonya kemudian nanti tampilannya itu akan seperti ini kita tunggu sebentar, nah tampilannya itu akan seperti ini di bagian sini nanti ada checklist-checklist hijau ya kalau sudah checklist hijau seperti ini, itu artinya tingkat SEO kita itu sudah lumayan ya kamu perhatikan di sini upload thumbnail, berarti saya sudah mengganti thumbnail video nya dan di sini ada attack to your title artinya saya sudah menambahkan beberapa kata kunci di dalam judul dan ini sudah menambahkan kata kunci di dalam deskripsi dan yang ini sudah memiliki ataupun membuat judul yang panjang nah di sini kan judulnya panjang nih, setelan lanjutan YouTube untuk pemula nah jadi di sini usahakan punya kalian itu hijau-hijau seperti ini ya dan di bagian bawahnya ini ada beberapa menu nah ini adalah menu tag kalau kita tekan nanti akan terlihat ya kata kunci ataupun tag video kita sekaligus apakah tag kita itu sudah mendapatkan ranking atau belum di sini kita juga bisa mengedit tag nya ya mencari tag nya di sini tag video kemudian mencari tag video yang disarankan oleh TubeBuddy di bagian ini kemudian di bagian bawahnya yang nomor 3 yang bagian ini ini adalah untuk kita promosi video kita nah jadi di sini kita bisa mengkopi URL video kita ataupun alamat video kita dan di sebelah kanan paling ujung ini ini adalah menu analitik dari video kita di sini kita bisa melihat ya berapa jumlah viewers kita berapa orang yang komen dan juga tingkat SEO nya nah di sini kalau di video saya yang ini tingkat SEO nya itu 3 kata kunci di judul jadi saya menambahkan ataupun membuat 3 kata kunci yang saya masukkan di dalam judul dan juga 3 kata kunci yang saya masukkan di dalam deskripsi jadi nanti di sini akan terlihat ya seberapa kuat SEO kalian gitu ya jadi di sini usahakan semakin banyak tag di dalam judul ataupun tag di dalam deskripsi itu tentunya akan semakin baik untuk video kalian dan sekarang kita kembali kita kembali dan di sini di bagian bawah ada beberapa menu dan ini adalah menu komentar nah kalau kita tekan di sini di sini kita bisa melihat beberapa komentar yang masuk di video kita nah jadi di sini kita juga bisa menghapus komentar ataupun membalas komentarnya kita tinggal tekan aja titik 3 yang ada di sini ya yang di sini kemudian nanti di sini terlihat ya kita bisa menyembunyikan komentar dari orang kita bisa menghapus komentar dari orang jadi di sini pengaturannya kemudian yang bagian ketiga menu ketiganya adalah bagian penghargaan nah di sini adalah menu yang paling saya suka ataupun menu yang paling saya tunggu-tunggu nah di sini kalau kamu perhatikan ya ada beberapa penghargaan yang saya dapat dari mulai 30.000 subscriber sampai 33.000 subscriber nah kalau kita tekan di bagian 33 subscriber ini nanti akan tampil gambar yang seperti ini nah pasti kalian pernah melihat ya saya pernah memposting di channel Zona Tutorial di tab komunitas saya selalu memposting yang seperti ini gambar-gambar seperti ini sebenarnya saya dapatkan dari TubeBody-nya karena TubeBody-nya memberikan penghargaan kepada channel kita nah di sini saat ini sudah 33.000 subscriber dan saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman pemula yang sudah subscribe Zona Tutorial ya jadi saya ucapkan terima kasih banyak semoga apa yang saya bagikan di channel ini bisa selalu bermanfaat buat teman-teman pemula dan jika kita ingin menyimpan gambar penghargaan ini kita tinggal tekan aja di sini tombol save to photo ya nah kemudian sekarang kita kembali ini bagian ini sudah bagian ini sudah dan juga bagian ini sudah sekarang di bagian yang keempat ini adalah berita-berita tentang TubeBody-nya kalau ini sih saya jarang membaca ya di sini ada beberapa berita tentang TubeBody-nya kemudian ini di bagian sebelah kanan bawah ini ada tombol menu nah di sini kalau kita perhatikan di sini akan terlihat ya banner di channel kita foto profil kita dan juga di sini di bagian ini di bagian tanda panak bawah kecil ini kalau kita tekan kita bisa mengganti akun di TubeBody ini nah jadi di sini kamu bisa lihat channel saya itu dua ini channel yang baru saya buat panduan YouTube Studio dan ini channel yang sekarang zona tutorial jadi kita bisa menambahkan beberapa channel di dalam satu aplikasi TubeBody ini caranya tinggal tekan aja add channel yang ada di sini nah kemudian kita kembali lagi ke halaman tadi nah kemudian di bagian menu tadi ya kita masuk lagi ke bagian menu kemudian di sini ada namanya tag explorer nah ini sering saya gunakan untuk mencari kata kunci yang tepat untuk video saya ya kita tinggal klik aja di bagian ini tag explorer dan kemudian di sini kita tuliskan kata kunci ataupun topik video kita misalkan topik video saya itu cara memancing ikan lele di sungai kita tekan enter kita bisa melihat nilai dari kata kunci ini nah misalkan ini video saya itu tentang memancing ikan lele nah di sini kita bisa lihat nanti seberapa bagus kata kunci ini nah di sini pencariannya rendah kompetensinya juga rendah ya dan tetapi nilainya bagus ya very good kamu bisa perhatikan di sini very good jadi di sini kita bisa menentukan ataupun mencari kata kunci yang tepat untuk video kita jadi usahakan kata kunci yang kita cari itu nilainya di sini good ataupun very good nah di sini kita kembali lagi itu bagian tech explorer itu akan saya bahas di video berikutnya untuk lebih dalamnya apa sih tentang tech explorer itu dan bagaimana cara menggunakannya jadi pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya biar nanti kalian tidak ketinggalan video-video tentang tube bodynya kemudian di bawahnya ini ada topik planner kalau kita tekan sebenarnya ini adalah bagian ketika kita mendapatkan ide jadi kalau kita sedang di jalan ataupun sedang santai kita mendapatkan ide video oh iya saya ingin membuat video ini kita bisa menuliskannya di bagian tube body ini tinggal tekan aja add di sini ya kemudian kita tuliskan misalkan topiknya itu memancing ya kemudian di detailnya mau buat mau buat video cara mancing nah misalkan seperti itu tinggal save aja jadi ini seperti catatan gitu ya yang ada di tube bodynya nah disini kamu bisa lihat memancing nah jadi ketika kita ingin membuat video kita tinggal buka aplikasi tube body di bagian topik planner ini kita bisa melihat video apa yang akan kita bahas jadi dengan begitu tube body ini akan mempermudah kita mengingatkan ya apa video yang akan kita buat selanjutnya nah jadi itu beberapa menu yang sering saya gunakan untuk mengembangkan channel zona tutorial ini dan tentunya sampai disini saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati